Walaupun sempat diguyur hujan, namun hal ini tidak mengurangi antusias peserta lomba yang merupakan murid, guru, dan orang tua dari berbagai TK di seluruh kota Tarakan. Untuk mengikuti lomba-lomba yang digelar oleh IGTKI dan PGRI kota Tarakan, berupa lomba drum band, makanan sehat anak, senam menggunakan musik khas tidung, dan fashion show busana daerah. Meski sempat tertunda, akibat hujan deras, namun lomba drum band tetap dilanjutkan di dalam salah satu gedung pertemuan di balai kota, dan lomba makanan sehat anak dilanjutkan di lobi balai kota Tarakan. Kegiatan lomba berjalan dengan meriah, para peserta yang merupakan murid dari seluruh TK di kota Tarakan, tampak menggunakan berbagai pakaian adat khas dari berbagai suku di Indonesia. Peserta merasa senang dan percaya diri dalam mengikuti lomba ini, begitu juga dengan lomba senam yang diikuti oleh guru TK dari empat kecamatan di Tarakan. Para guru terlihat bersemangat dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Suatu awal untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita, di mana sekarang kita bisa lihat banyak sekali budaya-budaya yang masuk. Jadi, kita mau mengangkat kembali budaya kita yang ada di sini, khususnya budaya lokal, yaitu budaya tanah tubuh. Harti menambahkan, untuk lomba senam yang digelar oleh IGTKI PGRI ini, bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat kembali budaya lokal yang telah lama dilupakan oleh para kaum muda saat ini. Selain itu, pemenang lomba senam nantinya akan dimasukkan ke dalam kurikulum lokal Tarakan untuk tingkat TK seluruh kota Tarakan. Puji Astuti juga menambahkan, setelah dilaksanakannya program ini, kedepannya IGTK PGRI akan melaksanakan program seleksi guru dan kepala sekolah berkualitas. Program ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat dan akan rutin dilakukan. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan semoga tahun berikutnya kita bisa ikut lagi. Mama Gavin dan rekannya, Mama Haura, yang merupakan juara dalam Lomba Makanan Sehat Anak, mengaku mendapat undangan untuk mengikuti lomba ini dari IGTKI. Dan tidak menyangka akan dapat memenangkan juara pertama. Ia berharap kedepannya dapat mengikuti lomba seperti ini lagi. Anjas Mara, TVKU Anjas Mara, TVKU generasun Terima kasih.